Yoi lor, selamat datang di channel Dulur Otomotif Di depan saya ini sudah ada motor yang cukup laris Dan ini Honda Vario 125 tipe CBS Advance Black Metallic Motor ini setengah mirip ya dengan Honda Vario 150 Namun harganya berbeda ini lebih murah Rp 21 jutaan Motor ini ada tipe CBS dan CBS ISS Dimana keduanya mempunyai perbedaan harga sekitar Rp 800 ribuan Untuk info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya Seperti apa spesifikasi lebih lengkap dari Vario ini Simak terus lor Oke lor Kita mulai reviewnya dari segi tampak depannya si Vario Disini terlihat motor ini tidak terlalu bongsor Jadi bodinya pas Di urusan atas ini untuk desain batoknya Ini modelnya kecil Terkesan minimalis ya Sudah ada smart lock Modelnya sih besar Di bagian bawahnya lagi Untuk urusan pencahayaan motor ini sudah menggunakan Full LED Di bagian lampu utama maupun lampu senja Dan memiliki desain dual can-s LED headlight Kalau desain headlamp sih keren lor Bodi samping decknya ini ada perpaduan dua warna Terus disitu juga ada lekukan Jadi kayak ada karakternya Suspensi menggunakan teleskopik dan pengereman di motor ini Sudah menggunakan kombi brake system Meskipun belum ABS ya Kaki-kaki menggunakan 80x90 Ring 14 sudah menggunakan tubeless Desain velgnya berbeda dengan yang varian 150 Diameter peringan cakramnya belum wevy Dengan kaliper 1 piston Nah kalau beli yang 150 sudah wevy di sprik lor Soal berat Motor ini beratnya hanya 111 kg Jadi cukup ringan Memiliki dimensi panjangnya 1919 mm Dengan lebarnya 679 mm lor Jadi pas ya Ngomongin soal mesinnya nih Jadi motor ini menggunakan mesin 4 langkah Sohc ISP dan berpendingin cairan Dimana sistem suplainya PJM-FI Full injection Dimana untuk tenaganya ini Bisa mengeluarkan daya maksimumnya 8,2 kW Di putaran mesin 8500 RPM Sedangkan torsi maksimumnya menembus 10,8 Nm Di putaran mesin 5000 RPM lor Berkapasitas 124,8 cc Pijakan kakinya masih memakai model bantalan karet Sudah ada fitur set stand suite di vario ini Sedangkan untuk jarak terendah ke tanahnya Ini mencapai 132 mm Di pijakan kaki depan ini Jaraknya sih Gak terlalu luas banget ya Standart segini Di urusan speedometer Vario ini mengandalkan Full digital speedometernya Desainnya juga kecil Sebenarnya cukup informatif Di bagian handle kiri Juga ada Untuk pengaturan high beam low beam Klaxon Serta pengaturan lampu send Dan ini smart locknya tadi Speedometer Di sini ada untuk Rata-rata BBMnya Jam digital Terus trip meter Jarak tempuh Dan yang lainnya lor Di bagian handle kanan Hanya ada electric starter Karena ini yang tipe CBSnya Untuk penguncian Tentunya belum kile Seperti yang 150 Namun untuk tombol seat Bagasinya terpisah Untuk membukanya Laci nya memang Masih terbuka ya Konsol box 2 buah Kanan kiri Terus di tengahnya Juga ada hook nih Tentunya belum ada Power outlet Di motor ini lor Ngomongin soal jarak Tempat duduknya Ini Tingginya 769 mm Dan ini motifnya Bodi samping Memakai stripping Vario Jadi berbeda dengan Varian CBS ISS nya Penyegangan tangannya Juga modelnya Besar ya Mengikuti body Stop lamp Di bagian belakang Full LED Dan Kalau nyala Cakep Desain lampu Sanya terpisah Di sparkboard Juga ada reflektor Dan Rata-rata Konsumsi BBM Si Vario 125 Ini jauh lebih irit Dibandingkan Varian 150 Dimana Mencapai 51,7 km Per liter Ini di bagian cover Untuk pendinginannya Cairan Kenal pot Tertutup cover Dengan perpaduan Dua warna Soal kaki-kaki Di bagian belakang Velg nya tentunya Senada Dengan yang depan Dengan Profil bannya 90x90 Ring 14 Sudah memakai Ban bertipe Tubeless Soal pengereman Motor ini Masih mengandalkan Pengereman tromol Suspensi nya Juga Menggunakan Swing arm Dengan suspensi tunggal Ulirnya warna hitam Jarak Sumbu roda Motor ini 1280 mm Di bagian joknya Ini Untuk kapasitas Tanki Bahan bakarnya Bisa menampung 5,5 liter Total Bagasinya Juga bisa Menampung Sekitar 18 liter Anlur Ya bisa dibilang Cukupan ya Belum ada Seat stopper Di motor ini Untuk joknya Untuk kapasitas Minyak pelumas Vario 125 Ini 0,8 liter Ya Vario ini Bisa menjadi Pilihan Alternatif Di kelas 125 cc Kalau Dutulur Ngedepankan Soal desain Ya ini Masih oke lah ya Kan mirip Dengan 150 Dan harganya Jauh lebih murah Meski ini Tipe cbs nya Kalau Ngedepankan Performa Ya lebih ke 150 Tapi Vario ini Masuk lah lor Yowes Ngo noe Ojo Lali tinggal No like lor Salam Dulur Otomotif Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati